Terima kasih telah menonton Masarnya yang biasa itu menjaga maktab, buka dan tutup Kalau hari-hari biasa, selain KPM itu buka sore hari dan malam hari sampai jam 11 malam Untuk selain KPM, ini hari Kamis, Jumat, itu terserah yang menjaga maktab Kalau ingin buka pagi, sore, sampai malam diperbolehkan Tapi seringnya tutup karena sudah ada kegiatan lain Seperti menonton TV atau main bola Terus menjaga keadaan buku Semisal untuk seminggu sekali itu penataan ulang buku Kan sudah pengembalian, waktu pengembalian ditata ulang Terus apabila ada buku rusak, simpan Terus koran Pembayaran koran, termasuk tugas maktab Terus mengambil koran yang sudah Tiga hari Untuk disimpan Terus Belanja buku ketika Ya kalau ada sedangnya yang sudah terkumpul Belanja buku Dan terakhir itu Jaga kebersihan maktab Paling tidak Kalau setiap hari pas jelas disabu Tapi untuk sebulan sekali Pembersihan total Dibal dan sawang-sawangnya juga harus dibersihkan Pesan Kalau pesan yang paling mengenai pas Belanja buku Pas belanja buku Belanja buku pertama Itu pengalaman luar biasa Apalagi pas ke Gramedia Wah Uranus Pas Pengalaman baru ya Pengalaman baru luar biasa Karena Melihat diritan buku Masya Allah Pertama kali ke toko buku Tentunya Terbesar Iya terbesar Kok apa lagi ke Gramedia Masya Allah Masya Allah Kesannya awalnya bingung Karena kan Tahun sebelumnya Itu menjadi sekretaris Kan hanya buku tanpa komputer Terus Kalau sekarang kan dituntut lebih Lebih melayani masyarakat Lebih melayani teman-teman Apalagi tentang peminjaman Pengembalian buku Terus apa Ada peminjaman yang telat Apa Itu dituntut kita lebih Perhatian Bagaimana cara meningkatkan Minat baca teman-teman Sedangkan Dari teman-teman sendirian Masih minat bacanya masih sangat rendah Sangat kurang Lalu dari segi fasilitas Dari tahun lalu Peningkatannya sangat pesat Dari segi ruangan Sekarang sudah memiliki ruangan sendiri Yang Alhamdulillah luas Dari segi buku Saya Usahakan Untuk Meningkatkan kualitas buku Karena Dari tahun-tahun kemarin kan Selalu membeli buku-buku bacakan Sehingga Beberapa kali pakai Sudah rusak Kalau Pada zaman saya ini Saya ingin Hanya membeli buku-buku asli Tapi ya Sangat sulit Karena Dari segi-segi Pemasukan dari Pondok saja Sangat kurang Untuk membeli buku asli Asal dari buku Asal Ada dari donatur Ada dari Pembelian dari Wangkat maktab Nah kalau dari donatur itu Donatur tidak pasti Makanya Tidak bisa Setahun mendapat buku segini Tidak bisa Tidak pasti Sedangkan Kalau mengandalkan Uang maktab Itu Tidak pasti juga Karena Uang maktab Itu hanya Berapa ya Sebulan Paling banyak Hanya sampai 600 Tergantung Pembelian dari teman-teman 600 Kalau buat buku asli Paling dapat 12 Sehingga Untuk mengembangkan itu Masih sulit Kalau hanya mengandalkan Pemasukan dari pondok Susah senang Susah Karena Pada awalnya kan Harus sering Buka putututup Sore Malam Sedangkan malam kan Ada jabal ngaji Bertabrakan Jadi harus mengorbankan Waktu ngaji Seperti ngaji Kusmat Saya tinggalkan terus Karena Lebih Melayani masyarakat Apalagi Waktu bukanya kan Pas pada Pada Isak Sehingga Ya bertabrakan Makanya Saya sangat Mestuduhi Apa Adanya Adanya Anggota Saya ingin Meringankan Meringankan Beban saya Ada staff Ada staff Berarti saya bisa Membagi waktu Bagi waktu Waktu saya luang Saya menjaga Kalau gak bisa Ada staff saya Menjaga Senangnya Kalau senangnya Sangat banyak Karena Menjadi maktab Menjadikan kita Suka membaca Banyak Pengetahuan Yang kita dapatkan Selain Baca buku-buku Novel Banyak sejarah Seperti Sejarah-sejarah Nabi Yang dulunya Sebelum jadi maktab Untuk membaca Sejarah itu Sangat malas Tapi setelah Menjadi maktab Menyobah membaca Sedikit-sedikit Ternyata Ya enak Pengetahuan kita Loh Kakin Mempertambah Setelah Setelah jadi maktab Kalau Sebelum Nah setelah Menjadi maktab Itu Bacaan kita Menjadi lebih banyak Mawasan Mawasan kita Ya jadi tambah Semakin luas Karena Kita dituntut Untuk suka membaca Saya harapkan Untuk mengembangkan Maktab ini lagi Ya walaupun Fasilitas disini Sudah Lebih baik Tapi kan Dari segi buku Kan Masih kurang Apalagi Teman-teman Itu kan Kebanyakan Sekarang Anak-anak kecil Sedangkan Komik disini Masih sedikit Untuk menarik Minat Yang kecil-kecil Kan harus Menggunakan Komik Bertahap Komik Kok Nanti mulai meningkat Jadi Mungkin suka novel Terus baru Suka Sejarah-sejarah Nah Nah untuk ke depannya Saya Berharap ya Banyak Lebih banyak lagi buku Tapi bukan yang Bacakan Karena Yang juga Minat Baca teman-teman Ya untuk Naik Untuk Semakin meningkat Nah untuk Meningkatkan Ini loh Kan Kalau ada buku Baru Biar teman-teman Semangat Tapi kan Kalau buku-buku lama Sudah pernah Sudah pernah Kalau ada yang Punya Buku-buku Yang Masih bisa Baca Boleh Disumbangkan Kesini Pesan Pesan dari teman Untuk teman-teman Untuk sealat umum Untuk umum Dimulai dari Kecil Dimulai dari nol Untuk senang membaca Mulai Coba Mencobalah Memulai membaca Baca komik Ini kan Ini kebacaan sangat ringan Masa ada gambarnya Untuk meningkatkan Minat baca Jangan Jangan langsung Ke buku yang besar Coba ke komik dulu Komik Nanti Nikat novel Sejarah Dan Seterusnya Kalau Syukur-syukur ya Sudah Malah Langsung baca Kitab-kitab kan Keren Intinya ya Untuk teman-teman Lebih Diingkatkan minat Bacanya Karena Untuk Seperti kita Yang dipondok Terus Kita Mengembangkan Mengembangkan Apa Kreativitas kita Dengan membaca Entah dari buku Kitab Atau komik Itu untuk Meningkatkan Kualitas kita Selain dari Kualitas ngaji kita Tapi juga Kualitas Bagaimana Kita di masyarakat nanti Terima kasih Terima kasih